Yo kembali lagi di gudang waifu dan disini aku akan memberikan pendapatku mengenai fans Tokyo Revenger Apakah fans Tokyo Revenger itu adalah bocah? Ya jawabannya adalah relatif Mungkin di luar sana ada beberapa fans Tokyo Revenger yang masih di bawah umur Dan mungkin ada juga fans Tokyo Revenger yang udah dewasa Ya kita gak tau kan setiap orang mempunyai kesukaan masing-masing Yang aku permasalahkan adalah fans Tokyo Revenger yang toxic gitu Ya toxicnya itu macam-macam gitu Seperti halnya fans yang memprotes studio yang memproduksi Tokyo Revenger Karena animasinya itu dinilai jelek gitu kan Pikirannya kali membuat animasi itu gampang gitu Ditambah lagi kemarin itu juga pernah ya kalau gak salah Mereka itu nuntut Muse Indonesia untuk upload Tokyo Revenger setiap hari Gila kali Kalau upload setiap hari mah aku yakin banget kalau animatornya bakalan berak darah Soalnya bikin animasi itu gak gampang cu Seriusan Susah banget gitu Coba aja mereka disuruh untuk bikin animasi yang bagus-bagus gitu Aku rasa gak bisa Karena sejatinya membuat sebuah animasi itu gak gampang Apalagi membuat sebuah anime yang ada dubbingnya dan lain segala macam Ya gak bentar itu prosesnya Dan disini aku juga mau bahas tentang wibu-wibu yang ngaku kalau mirip dengan Ayano Koji Mereka menganggap kalau manusia itu hanyalah sebagai alat gitu Ya lu juga manusia gitu kan Masa lu binatang? Nanti aku bilang lu kambing marah gitu kan Lucunya mereka ini bangga kalau dapat nilai rendah Padahal mah sejatinya ya kalau orang normal ya pasti malu gitu Dan mereka gak akan bangga dengan hal itu justru akan memperbaiki diri sendiri Misalkan melalui cara belajar dengan rajin Bukan justru membangga-banggakan diri dengan menganggap kalau sengaja mendapatkan nilai rendah hanya untuk tidak menonjolkan diri gitu Tolong bedakan antara gak mau menonjolkan diri dengan bego beneran Dan itu jauh beda Dan jangan pakai alasan tawadu untuk hal-hal yang gak masuk akal seperti itu Aku rasa sekian ya Jadi mohon maaf kalau memang ada yang tersinggung dengan kata-kataku ini Tapi ini aku ngomongin fakta Jadi tolong bedakan antara dunia nyata dan dunia anime Dan jangan jadi tukang halu Itu aja pesan aku Terima kasih